Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Saya Robby dari Reforce Akan ngasih tutorial atau cara ngasih makan korel yang benar Dengan produk Coba lihat Red Sea Nah ini produk yang sejuta umat ini Merek AB Plus Red Sea, AB Plus Kenapa saya pakai Red Sea? Karena emang produknya benar-benar mantap Ini bukan iklan ya mas bro Cuma Saya emang percaya produk-produk yang udah dipakai Dari River Sudah terjamin kualitasnya Oke Mari kita lihat Cara ngasih makan korel yang kayak gimana Jadi Coral Direct Feeding ini Jarak space ngasihnya itu Minimal 10 cm dari cabang Ya bisa ngira-ngira Jadi jangan sampai Direct Feeding ini semprot Ke koran Ke korannya Entah pakai pipet atau apa Yang bikin Semprotannya itu bisa bikin Koran stress Biasanya dia Kan suntikan pipet itu Mengeluarkan angin mas bro Angin dari pipetnya itu Bagaimana Caranya untuk Direct Feeding cuma Pelan-pelan aja Mas bro Nah Kayak gini contohnya mas bro Pelan-pelan Jangan sampai Kayaknya Nyuntik atau pipet Langsung Brush gitu mas bro Bisa-bisa koralnya Mengkerat mas bro Terutama kalau ane muncapan itu Kalau langsung Direct Feeding Langsung Brush Itu Yang ada malah stress Nah Nanti Penyakitnya itu Brown Jelly Koral Kena Brown Jelly Udah Bisa selamat Bisa mati juga mas bro Yang fatal itu Bisa sampai mati Oh ya kita ini Dosingnya Bukan dosing ya Diri apa Coral Food Juga energi nih Tiap Sebulan itu Bisa Berapa ya Mas Anggi Kalau sebulan Nggak Hitungan bulanan sih Seminggu Seminggu Kita bisa berapa kali nih Untuk makan korang Kalau Satu minggu Paling banyak Dua kali mas bro Nah jadi Mas bro ya Kalau Dua kali Satu minggu Dua kali itu mas bro Kita harus pakai tes kit mas bro Nah Karena saya pakai NSW NSW itu kan Air yang Air yang Kita dapatkan Langsung dari laut Mas bro ya Air asli laut ya Kalau Natural Kalau SW itu kan Air buatan Misalnya kayak Garam Garam Khusus air laut Itu ya mas bro Ya Itu Biasanya Pemberiannya Lebih Tepat Lebih Intervalnya Lebih rapat Kalau pakai ASW Atau garam Buatan Kenapa Nutrisi yang terkandung itu Tidak sebanyak Kayak yang NSW Mas bro Ini Kenapa Saya Sumpah Saya Matikan Mommaker Saya Matikan Supaya mas bro Ya Nutrisi Yang Saya Barusan Kasih Mas bro Langsung Diserap Sama Koral Kenapa mas bro Karena Kalau kita Hidupkan Otomatis Akan Di Anu oleh Skimmer Jadi Diangkat lah Kasarannya Jadi Percuma mas bro Sampian Masih makan koral Atau dosing Big tree Nutrisi itu Kalau semuanya nyala Kompas Skimmer Cuma kalau kompa Nyala sih Gak apa-apa sih mas bro Cuma Lebih efektifnya itu Mati semua mas bro Kita matikan selama Minimal lah 15 menit Supaya koral itu Sudah makan Sudah Sudah Diserap lah Ya Betul Nah Tutorannya mungkin Seperti itu mas bro Dari saya Dan Saya Roby Dan ini Mas Agiknya mas bro Ya Nah Jadi Intinya Ngasih koral ya Hati-hati mas bro Jangan sampai Ngasih makan tuh Jangan berlebih dan Koral itu Ngasih makan jangan sampai Stress mas bro Jangan Terburu-buru Pelan-pelan aja mas bro Ngasih Kalau ini sistemnya Direct feeding ya bro Direct feeding Cuma kalau Bisa juga Sistem tabur Sistem tabur Itu ya Langsung Di Apa Ditaburkan ke Airnya Cuma Saya Lebih Rekomen atau Ya Setiap orang Beda-beda Cuma Kalau saya lebih Rekomen Direct feeding Soalnya Biar bisa langsung Masuk ke Mulut koralnya mas bro Kalau sistemnya Tabur Takutnya kan Ada yang masuk Ada yang Gak Bisa masuk Cuma Untuk ke Mulut koral kan Prosesnya lama itu mas bro Jadi lebih baik Langsung Semprot di Mulut koral Cuma Kalau yang banyak-banyak Kayak gini Mulutnya itu Mulut koralnya itu Ya cukup Tabur-tabur di Atas Di atasnya aja mas bro Nah ciri-ciri Coral itu Mau makan Ya mas bro Biasanya mulutnya Kebuka ini mas bro Kita zoom ya mas bro Nah Biasanya kebuka Kayak gini Berarti dia Lagi Apa ya Menyerap nutrisi Dari Habib plus tadi Mulai Cuma Ya karena Kalau karang anemon Kita gak Gak tahu Kebuka apa aja Cuma yang Bisa kelihatan disini Kayak model Apa namanya Blasto Blasto Kayak gini nih Blasto Terus Apa yang kelihatan mulutnya itu mas bro Jamur apa itu Cendol Cendol Nah itu bisa itu mas bro Cendol kayak gini Nah Terima kasih sudah menonton videonya mas bro Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe video kami ya mas bro Biar ada Video-video selanjutnya Makin keren Makin mantap ya mas bro